kiri kiri gak mau naik disini? hah? gak bisa tiga seperti ini? gak bisa tiga, saya tambahin ya pak coba ya? iya naik layu coba ya? oke, go! gak, gak merasa! wah, padahal kenceng ya, rumahnya ini masalahnya nih, mesinnya sih mau nyala, cuma masalahnya kalau kita masukin ini giginya masih neutral, betul? baru bisa ayo guys, sekarang jangan lupa klik Subscribe dan aktifkan loncengnya dengan klik Subscribe, kalian baru saja mendukung channel Captain Vincent supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube guys jangan lupa di-share ya Hai guys, Salam Rotet kembali dengan Captain Vincent Raditya hari ini menyambut kedatangan kapal kita yang sudah berbulan-bulan sudah dari tahun kemarin kita panjangnya, soalnya mesinnya mesin dalam dan mesin dalam itu rekod banget harusnya mau, ehhhhh kayak mau muntah darah gitu loh guys itu yang beragia dengan kapal mesin dalam cuman ya, karena di Indonesia ini paling gampang pakai mesin outboard kita ubah jadi mesin outboard sekarang 250 x 2 tadinya waktu kita beli dari Singapura ini kapal cuman sekitar 30 feet ya sekitar 30 feet ya nah sekarang kita panjangin kurang lebih jadi 13-12,5 meter supaya main ombaknya juga lebih enak dan lebih rileks lah kita peginya terus kita tambahin lagi cabin-nya juga biar nggak keungcanan gitu sayangnya banyak perlengkapan kapal saya yang hilang ketika kebakaran gudang saya mungkin kalian semua pada melihat waktu itu kebakaran gudangnya itu bikin pusing guys itu mulai dari life raft saya punya life jacket, cushion semua habis kena api guys, kayak itulah risikonya kalian bisa lihat ya nih ini sebentar lagi kita akan coba bawa jangan guys yang membesarkan kapal ini, memanjangin kapal ini yang terkenal Bapak Marwanto di sini di dunia kapal, Pak Marwanto ini sudah sangat terkenal banget soalnya bukan apa-apa dia itu memanjangin kapal kualitas dan kekuatannya sampai detik ini sudah terbukti karena saya juga mendapatkan rekomendasi dari orang ini apa sih Merpati? Merpati Marine Service Merpati Marine Service jadi orang lama kapal nih guys, kekuatan paling penting kan kekuatan ya, jangan sampai kita naik kapal di tengah-tengah itu bisa patah, itu jadi masalah ah, life jacket oh Bapak, punya Mbak, saya beli aja Pak saya bayarin aja lah kalau begitu, tadinya kan kita lagi nyariin life jacket ya 20 ada Pak mau dong 15, 15.. cukup aja nih nggak apa-apa buat buat kita 15 yang medium ada cuma 1 peran 1 peran ya, itu M coba-coba, muat nggak tes gitu? soalnya kebakaran guys, hilang semua ini ada ukurannya nah ini air nggak buat ini air ini air jadi guys lihat nih, kapalnya ada banyak disini mulai dari kapal untuk pemerintah, kapal pribadi, semua banyak dimodifikasi sama Pak Marwanto disini, tetap sudah ya soalnya kalau kapal mesin dalam ini memang agak ribet ya Pak, urusnya ya Pak iya maintenance-nya ya maintenance-nya repot kalau mesin ini lebih gampang, jauh lah ya iya Pak nah ini, ini S ini ini saya M ini S ini S ini S, buat anak-anak cocok yang belakangnya L tuh, ah udah itu ada S nah ini, ini S itu loh itu S itu S L kali ini yang M nya yang M nya genset lagi saya tes semoga lagi jalan nggak ruk-ruk mati soalnya yang kemarin gitu Pak, jalan dikit mati Pak ini olinya setiap 50 jam sekali sih Jack udah sangat kita usah pakai olinya oke oke olinya kapasitasnya juga nggak banyak sih, cuma 900 milis kan jangan pilih ya, oke oke udah tau caranya Jack? ganti olinya kok, ah tangki bensinnya di sini ya iya jadi dia nggak, nggak bakal kena basah lah ya iya udah beres semua sama kusen-kusennya guys, sampai kusen-kusen dan saya kan rada sensitif juga nih sama panas nih jadi ini tuh ada side A side B, lihat nih kalau lagi kita butuh visibility kita bikin dia bisa ngelihat keluar tapi kalau kita lagi butuh kepanasan gitu ya kutup aja semua, kita masih bisa nyetir dengan kondisi seperti itu betul loh guys oke guys, sepertinya kita sudah mau boarding ya jadi kita mau tes dulu kapalnya sayangnya itu bul boxnya ikut kebakar aku boleh belakang hehehe yaudah kalau gitu kita akan coba dulu ini keluarnya lewat mana, ada yang mandu nggak ya nanti Jack tau? Jack tau tau ya ya, udah gitu kebakar wah sampah oke oke jadi plan-nya pak, mau saya bawa saya coba kalau di tengah jalan ada masalah saya balik, kalau nggak yaudah saya lanjut sebaiknya lah, harusnya nggak ada masalah lah mesin oke, bodi juga akan ga kenapa-napa yaudah 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 terima kasih oke sekarang guys, waktunya kita cow dulu yuk oke, yuk yuk go hitra airy style, eh dari pindah ya bensinnya cukup mana nih? cukup cukup pak yakin? boleh aja pak yaudah 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 berat guys wah berat ya pertama kali bye 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 tomorrow be BRE 방 itulah guys, jadi itu proses gimana kita keluarin malu main gas 光 sekarang kita mau membeli organisation suruh dari Maronda dan menuju keえ Look mantai segera oke jadi memang permasalahannya dengan kapal ini baru saya ceritain sedikit ya lemah itu kan pakai mesin dalem guys jadi mesin dalem itu pertama, spare part-nya susah jadi kendalanya ketika kita mesti beli ini kita mesti import dari Amerika ya, harus kirim dan proses pengiriman dan biar cukai, segala macam itu lama aja, segala mati kadang-kadang sama semuanya bisa 2-3 bulan lah untuk lepul sekian banyak barang misalnya kita beli 10 bagian kumpulin 1, misalnya ada yang pengirimannya 2 minggu ada yang pengirimannya 1 minggu ada yang 3 hari, kita pukul nih misalnya itu aja udah 2 minggu sendiri terus belum proses kirimnya lagi saya biasanya terima ke sini itu kurang lebih 2-3 minggu makanya itu, aduh record deh dengan teknisinya juga ini pengalaman saya ya mesin saya itu dulu Mercursor teknisinya itu cuma terbatas sekali orang-orang yang bisa kerjain kapal ini karena space-nya juga kecil sekali guys jadi space untuk tempat di mana mesinnya itu berada itu jadi kita mau kerja-kerja apa itu nggak mudah gitu jadi yang biasa saya sampaikan itu kalau beli mesin dalam itu aduh, jangan deh ini bener-bener muntah darah sedikit-sedikit naik dong sedikit-sedikit naik dong bener-bener pusing apalagi kalau teknisinya itu nggak banyak populasinya dan sekalinya ada apa-apa mereka nih harganya sekian bla 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 nah itulah oke, sekarang kita sudah mau keluar nih dari Muara itu tadi kita ada di sana tuh guys cuma keluarnya ini karena berbeda nih guys kita harus keluar dari pemiring itu baru kita ke kiri tuh masih banyak tuh yang keluar-keluar itu pada nggak berani kecuali kapal-kapal kecil gitu, baru kelompoknya kenceng kan? boleh pak, kembangkan boleh ya? masih jauh ini pak iya ini, si ini nih udung ini, iya satu lagi tuh, boleh jual lagi iya itu si siapa namanya? Nayang, Sampan nanti kebalik lagi iya lewat dulu lewat, nanti kebalik mana untuk kapal kabupaten itu di kroyok pangudungannya kabupaten kapal ini, yang di samping kari itu tenggelam gara-gara itu ya? gara-gara itu kebun ya gila-gara ada perahu kebayangan perahu itu sedikit jumpa iya iya kurin-kurin saya pak, saya mau kemarin kemuara penjara sih dan ini ya pak diurus nih kapal saja? iya nih ini ya, apa linker ini nih diri aja deh kok dia ya? jula, aku dulu kak, ukur lagi pak satu lagi? aku dulu lagi ini kurin tingkering nih pak, nih dongkangin nih pacarnya dia mau masuk kemarin dia oke, oke yang kiri gak mau naik ke sini? nah gak bisa tinggal seperti ini? tinggal, saya sampaikan loh pak cepat ya? coba ya? kira ya jangan kirain lah pak jangan kirain er diri jangan kirain jangan kirain kayaknya lah? selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita akan coba ombaknya dari ombak depan, tapi ya kita coba sebentar aja guys ya bentuk-bentuk cek gom aja deh, kalau nggak susah deh ya nah coba deh, coba coba ya coba ya, ini ombak dari tempat nih guys oke, nggak merubah power setting coba ya, oke go enggak, nggak merasa wah, padahal kenceng ya, lumayan ini nah ini, semeterannya ada nih itu malah mana lebih enak untuk coba ke depan, daripada belakang ini ini, ini mesinnya lagi lempar masalahnya nih, mesinnya sih mau nyala cuma masalahnya kalau kita masukin, ini giginya mesin resbal dulu baru bisa, karena ini analog switch portnya mesti pas kita cari di mana nolnya masalahnya selamat sepulah ada Kalau masuk guys, kirim pintu masuknya Matai Pujara Wah Oke, udah sampai guys Sudah sampai di rumah kita tir kapalnya beda, kalau dulu kan power steering, jadi ringan yang ini tuh berasa, ini namanya sport nah pembincel harganya apa? yang kapal berat guys, nggak pecah nggak deh apa sih? sana saya kena hujan Guys, kena air laut lebih tepatnya oke guys, akhirnya itulah penutup kita punya vlog hari ini KPS bisa sampai kembali di rumah kita di Pantai Mutiara semoga konten ini bermanfaat jangan lupa untuk hit like dan subscribe dukung terus channel pembicaraan supaya terus berkembang di Indonesia terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rutin, bye hai guys, tau nggak sih sekarang itu ada marketplace e-commerce baru di Indonesia yang lagi gokil banget nih namanya adalah Pasaro yang bertujuan untuk membantu para seller dengan tujuan bisa naik kelas dari jualan retail ke grosir partai besar ayo buruan ikutin mereka sekarang dengan cara mendaftar jadi seller di sana buruan listing produk Anda seberum yang lain 100 seller yang mendaftar hari ini akan mendapatkan program spesial fee 1% dari transaksi, dari normalnya adalah 3% dan juga upgrade langsung menjadi trusted seller produk pilihan dari seller akan masuk di homepage eksklusif produk, eksklusif banner, khusus untuk official loh ya sehingga semakin terlihat oleh buyer, semakin besar peluangnya terjadi penjualan buruan jangan sampai keduluan ya klik link yang ada di bawah deskripsi di bawah video ini untuk mempelajari pasar roh lebih lanjut terima kasih sudah menonton! Terima kasih.